Intro Info Tani Ekor Kucing Berhasiat Obat Tanaman ekor kucing atau akalipa secara umum digunakan sebagai tanaman hias rumahan karena bentuk, struktur dan warna bunganya unik juga sangat cerah. Seiring meningkatnya kesadaran akan tanaman herbal sebagai obat tradisional, kini ekor kucing mulai banyak dibudidayakan seperti untuk apotik hidup tanaman obat keluarga toga. Tanaman ekor kucing yang dalam bahasa latinnya akalipa hipsida burm F masuk dalam famili Eperbiaceae. Ekor kucing merupakan tanaman asli dari Hindia Barat. Pada tanaman tersebut terkandung zat dan manfaat yang berguna bagi kesehatan manusia. Tercatat dalam farmakologi Cina, ekor kucing bersifat rasa manis, sejuk, kelat dan dapat menghentikan pendarahan. Bagian yang digunakan untuk pengobatan adalah bunga dan daun ekor kucing. Kandungan senyawa kimia yang terdapat pada daun ekor kucing adalah akalipin, flavonoida, saponin dan tanin. Yang berhasil untuk mengobati kelainan warna kulit, bercak-bercak putih pada kulit karena kehilangan pigment atau vitiligo. Mengobati penyakit kusta, disentri, batuk darah, luka berdarah, sariawan dan lain-lain. Sedangkan bunganya mengandung saponin dan tanin berhasil untuk menghentikan pendarahan. Hemostatis dan peluruh kencing diuretik, luka bakar, mimisan, cacingan, radang usus dan muntah darah. Pemakaian tanaman ekor kucing bila untuk obat yang diminum dengan cara merebus 10-30 gram bunganya, lalu air rebusannya diminum. Jika untuk pemakaian sebagai obat luar, cukup digiling daun atau bunga secukupnya sampai halus, lalu tempelkan di tempat yang sakit. Kegunaan tanaman ekor kucing untuk penyakit kulit vitiligo yang menyerang warna kulit, di mana pada kulit penderita terdapat bercak putih karena kekurangan pigment. Caranya adalah cuci segenggam daun ekor kucing segar dan kencur seukuran setengah ibu jari, lalu digiling sampai halus. Selanjutnya, balurkan pada bagian tubuh yang mengalami kelainan warna dan berbercak putih, lalu balut. Lakukan pengobatan dengan cara demikian rutin setiap hari. Perbanyakan tanaman ekor kucing dapat dilakukan menggunakan cangkok dan stek batang. Hal yang mudah untuk dilakukan perbanyakannya dengan tingkat gagal tumbuh yang kecil adalah dengan cara stek sungkup. Sebelumnya, pilih batang untuk bakal bibit yang akan di stek, lalu potong beberapa batang dari pohon induk pada ujung tempat luka diberi fungisida. Media tanam yang tepat untuk pertumbuhan maksimal ekor kucing adalah tanah humus, kompos, atau media tanam dengan kompos sisi seimbang, pupuk kandang, tanah gembur, humus daun, dan skam. Kemudian masukkan campuran tanah dalam pot ukuran kecil. Siram terlebih dahulu media tersebut dengan larutan air yang sudah dicampur dengan vitamin B1 sampai tanah benar-benar lembab. Lalu tanam beberapa batang bakal bibit ekor kucing yang ujungnya sudah diolesi fungisida. Dapat ditanam beberapa bibit dalam satu pot. Potong daun-daun yang tua. Setelah itu sungkup, bungkus dengan plastik, dan ikat pada tiap ujungnya. Lalu letakkan di tempat yang teduh. Proses tersebut akan berlangsung dua minggu. Tanpa perlu dilakukan penyiraman sama sekali. Karena dengan teknik stek sungkup tersebut, sirkulasi air di dalam media, penguapan, dan proses memasak makanan pada daun terjadi di dalam sungkup plastik dengan sendirinya. Setelah dua minggu, biasanya tunas-tunas daun baru sudah tumbuh dengan warna hijau muda. Sebagai pertanda, proses stek sudah berlangsung baik. Saat itu, plastik sungkup sudah dapat dibuka. Kemudian biarkan selama sebulan dengan tujuan memberi kesempatan pada bibit atau anakan tanaman ekor kucing menyesuaikan diri. Selanjutnya, bibit sudah siap dipindahkan ke polybag atau pot. Atau dapat juga langsung ditanam pada media di lahan halaman rumah sebagai penghias taman. Dengan media yang lebih luas, pertumbuhan ekor kucing dapat tumbuh besar hingga tingginya mencapai 3 meter. Biasanya ekor kucing sudah mulai berbunga. Dalam rentang waktu satu bulannya, bunga ekor kucing sudah menghasilkan bunga beberapa kali. Jumlah kuntum bunga yang dihasilkan pertanamannya bisa mencapai belasan kuntum. Namun aroma bunganya tidak harum. Tanaman ekor kucing dapat tumbuh optimal di dataran rendah beriklim panas dengan temperatur suhu 20-35 derajat Celcius. Mendapatkan penyinaran matahari sepanjang hari sangat disukai tanaman tersebut. Kegunaan dari ekor kucing atau kucing Cino, bahasa Jawanya biasanya orang menyebutnya, ini untuk saya budidaya ini untuk perbanyakan tanaman toga biasa dibutuhkan. Selain itu, biasa untuk obat kelainan pigment atau luka darah, kalau untuk pigment itu biasanya dibebek bunganya, terus nanti dilumurkan yang ada sakitnya atau lukanya tersebut. Untuk kelengkapan tanaman toga, juga bisa untuk tanaman hias, di halaman rumah bisa di samping. Bagi pencinta tanaman hias, untuk tanaman hias ekor kucing tidak cocok bila diletakkan di dalam ruangan. Tanaman ini dalam pertumbuhannya butuh kelembapan tinggi. Kondisi udara yang kering akan mengakibatkan daunnya rontok dan mengundang timbulnya serangan tungau merah. Agar tanaman ini tetap dalam kondisi sehat, perlu dilakukan pemangkasan yang teratur setiap tahun. Pemangkasan dapat dilakukan sampai dengan setengah ukuran tinggi pohonnya. Disarankan bunga akalipa yang mati dan bunga-bunga yang muncul untuk pertama kalinya akan lebih baik jika dibuang saja. Pemeliharaan tanaman ekor kucing tergolong mudah. Penyiraman dilakukan secukupnya melihat kondisi media satu kali sehari. Upayakan kelembapan selalu terjaga, jangan sampai media dan tanaman mengalami kekeringan, yang dapat mengakibatkan perkembangannya terhambat, bahkan kematian pada tanaman. Ya, Alhamdulillah dari saya nyetek si ekor kucing atau kucir cino itu banyak yang membutuhkan dari petani-petani, biasanya juga butuh obat kucir cino seperti ini. Tanaman ekor kucing banyak namanya di daerah di tanah air. Di Jawa disebut ekor kucing, juga ekor kera, buntut kucing, tali anjing, ikut gotung jika di Bali. Hal ini merujuk dengan bentuk bunganya yang unik. Untuk menjaga tanaman tetap sehat diperlukan pemupukan satu bulan sekali. Pupuk yang digunakan biasanya menggunakan pupuk organik, pupuk kandang, NPK bunga, serta pupuk yang tingkat pengurayannya lambat seperti dekastar. Tanaman ekor kucing atau akalipa relatif tidak sulit ditemukan di sekitar kita. Namun dengan semakin sempitnya lahan pertanian, terlebih di perkotaan. Dengan begitu banyak manfaatnya bagi pengobatan berbagai macam penyakit dan peran pentingnya sebagai apotik hidup. Peluang budidaya tanaman ekor kucing sudah seharusnya diusahakan sebagai investasi obat keluarga sekaligus sebagai tanaman hias yang mempercantik lingkungan rumah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!